Protein tertinggi bukan di daging, telur proteinnya 12-30 persen, rendah banget. Daging, dari semua jenis daging lah ya, berkisar antara 9-21 persen. Ikan sekitar 16-23 persen, kedelai tau gak? 34 persen. Kacang-kacangan, purinya yang dalam tubuh akan dimetabolis jadi asam urat, itu hanya sekitar 9-100 miligram. Dalam jeruan, seafood, daging, unggas, berapa tau? 100-1000 miligram. 10 kali kacang. Kalsium paling tinggi, iklan suka mengatakan di susu, dan salah. Kalsium susu dalam 100 gram susu hanya sekitar 118 miligram. Agar-agar 400 miligram, hampir 4 kali susu. Tempe 129, di atas semua daging 10 kali lipat. Daging kambing, 11 miligram kalsiumnya. Daging ayam, 14. Daging sapi, 11. Pada harga tempe, 1 per 10 daging. Tapi kalsiumnya 10 kali daging. Zat besi paling tinggi, di spinach, 12,3 miligram. Tempe nomor 2, 10 miligram. Daging sapi berapa? 2,8. Ayam, 1,5. Kambing, 1 miligram. Jadi besi yang untuk mencegah anemia, dalam tempe, 10 kali di atas daging kambing. 4 kali di atas daging sapi, dan 7 kali di atas daging ayam. So, mitosnya banyak banget. Ya, salah kaprah semua. Saya sudah nulis buku juga tentang gizi vegan untuk balita. Gizi vegan untuk ibu hamil. Gizi vegan untuk dewasa. Dan gizi vegan untuk pandangan umum. Dan ada buku di Miracle of Tempe. Keajaiban Tempe. Dan ada buku di Miracle of Tempe. Keajaiban Tempe. Dan itu memang disertasi saya S3. Terima kasih sudah menonton!